Intro Alisa Khotrunada Munawarah Wahid Putri Sulung Presiden Gus Dur ikut menesat mundurnya Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi lalu itu menyusul dicobotnya Anwar Usman dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelakaran berat dalam memutus perkara uji materi terkait batas usia JAPRES-JAPRES hal itu diungkapkan Alisa di Jakarta pada Kamis 9 November 2023 menurutnya hal ini adalah sebuah pelanggaran yang berat Alisa menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK tak sepada dengan apa yang dilakukan oleh Anwar Usman MKMK hanya mencobot Anwar sebagai Ketua MK tapi tidak melakukan pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi Alisa sadar akan sangat sulit membuat Anwar diperhentikan sebagai Hakim Konstitusi melalui mekanisme legal yang formal Alisa pun mendorong Anwar Usman untuk mundur dari MK untuk mengembalikan marwah dari MK sendiri pasalnya marwah MK jauh lebih baik dan lebih penting untuk masa depan bangsa sebelumnya seruan mundur untuk Anwar Usman sebagai Hakim MK juga disampaikan sejumlah pihak satu diantaranya ada mantan wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana Deni ikut mendesak Anwar Usman agar segera mengundurkan diri dari Hakim Konstitusi meskipun demikian dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman Deni menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi pakar hukum Tata Negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat Deni memberi hatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 mengatakan harusnya Anwar juga mengundurkan diri bercantan tersebut memang bukan kewenangan dari MKMK melainkan dari Presiden Deni berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya padahal putusan dalam perkara nomor 90 Garing PUU Serif 21 Romawi Garing 2023 syarat akan pelanggaran etika Deni menyebutnya sebagai berlindung dari asas final and binding MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses kedaftaran Pilpres 2024 menurutnya MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur cawpres-cawpres yang akan disidangan lagi oleh MK padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan hukum selalu membuka ruang pengecualian jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah menurutnya ada cara lain yang bisa ditempu oleh ketua MKMK Jim Lee Asidiki dan kawan-kawan MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sengsingat-sengsingatnya sebelum berakhir masa penatapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU bagaimanapun menurut Deni keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Raka-Bing Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dibersoalkan karena jalannya yang dimuluskan menurutnya aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia